Intro Jakobus Silaban, pengacara yang tersangkut kasus pencemaran nama baik terhadap Wakapolda Kepri, Prijenpol Jan Fitri kembali disidangkan di Pengadilan Negeri Batam pada Kamis 6 September 2018 sore. Dalam persidangan yang beragendakan putusan selah, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Reni Pitua Ambarita, Taufik Naenggolan, dan Egi Novita memutuskan menolak eksepsi yang diajukan penasehat hukumnya. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Reni Pitua Ambarita menyatakan bahwa dal-dal eksepsi yang diajukan terdakwa sudah masuk ke materi pokok, sehingga keberatan terdakwa tidak bisa diterima dan memerintahkan Caksa Penuntut Umum Ari Prastio untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap pembuktian di persidangan yang akan datang. Oleh Pantai Reni Pitua Ambarita, Taufik Naenggolan, sebagai Ketua Majelis, Taufik Naenggolan, dan Egi Novita S.A. Masih-masih sebagai hukuman kota putusan bersebut dikakil pada hari Kamis, kemarauan September 2018. Putusan selah ya Pak ya, terhadap keberatan dari penasehat hukum saudara. Oleh karena pemeriksaan dilanjutkan, maka kita lanjutkan dengan pembuktian. Reni juga memberitahkan kepada JPU agar menghadirkan saksi serta barang bukti pada persidangan yang akan datang. Diulai dalam surat dakwaan, kejadian ini bermula pada hari Rabu 17 Januari 2018 lalu ketika saksi Wakapolda Kepri Brigjenpol Yan Fitri keluar atau meninggalkan grup WhatsApp FPK. Melihat itu terdakwa memposting tulisan atau komentar dengan kata-kata yang tidak enak didengar, yang diikuti dengan emotikon berwarna kuning dua buah. Akibat perbuatannya, Jokobu Silaban diancapi dana dalam Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan.